Pemirsa siang ini Jakarta dilanda cuaca buruk, hujan ras diserta yangin kencang melanda ibu kota. Berikut laporan di Ponor Bahagia dengan Juru Kamera, Angga Yosua. Memasuki pertengahan bulan Desember pada akhir tahun 2017, nampaknya cuaca buruk ini akan kembali menyelimuti ibu kota Provinsi DKI Jakarta, khususnya terkait dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Seperti pada siang hari ini, dapat dilihat di bahkan saya ini sedang terjadi hujan yang sangat lebat. Walaupun pada saat ini masih dalam kategori siang hari, namun bisa dilihat ini tidak ada matahari yang nampak dan juga memang intensitas hujan ini dapat dikatakan memang sangat tinggi. Tidak hanya terkait dengan intensitas hujan yang tinggi, namun hujan ini juga disertai dengan angin lebat, kemudian juga kilatan petir yang memang beberapa kali kami lihat menyambar beberapa wilayah yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Akibat hujan ini memang sejumlah genangan, ini memang juga sudah mulai terlihat dan di mana para kendaraan ini tentunya harus berhati-hati agar tidak mengalami kerusakan pada kendaraannya. Badan meteorologi, kimatologi, dan geofisika, ini juga memprediksi bahwa hujan ini akan terjadi sampai dengan sore hari nanti dan memang terjadi ini hampir di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun nampaknya harus memfokuskan perhatian ini, khususnya terkait dengan intensitas hujan yang dapat sewaktu-waktu mengakibatkan banjir di wilayah ibu kota. Dari Jakarta, di Pondor Bahagia, Angga Yosua, AINews melaporkan. Pemukaan tangannya Pemukaan tangannya Pemukaan tangannya Pemukaan tangannya Pemukaan tangannya Pemukaan tangannya, inilah suasana di kawasan lain, di titik lain, di ibu kota. Ini tepatnya di Rasul Nasait, Jakarta Selatan. Ini ketinggian sudah terbilang parah. Beberapa mobil sepertinya terlihat tidak bisa menembus atau melewati genangan banjir yang sudah terjadi di kawasan ini. Untuk Anda yang baru akan berkendara keluar rumah, kami imba untuk tidak melewati jalanan ini atau kawasan ini tepatnya di kawasan Rasul Nasait, Jakarta Selatan. Informasi ini kami dapatkan dari NTMC Polda Metro Jaya, Pemirsa. Sekali lagi ini adalah di kawasan Rasul Nasait, Jakarta Selatan.